Gue tau gak, gue nikah pake kartu kredit tau Oh iya? Kartu kredit Jadi ketika gagal ayam gorengnya tuh Ayam gorengnya gagal, tutup Waktu bikin ayam goreng, gue udah, udah, udah tunang Video ini disponsori oleh dropshipaja.com Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com Apa kabar bro? Baik bro Soib gue dateng jauh-jauh Akhirnya gue dateng juga ke tahun satu ya Dari Jogja kan ya? Dari Jogja Dari Jogja ke Jakarta 10 jam ya? 11 11 sama maset-masetnya 11 jam hanya untuk wawancara disini Ketemu Riko Hwang Ketemu temen-temen semua untuk wawancara gokil Oke, gue pengen tanya ya Lu sekarang nih bisnis apa nih? Lu dari Balikpapan tindak ke Jogja Balikpapan bener kan? Iya, Balikpapan Lu bisnis apa? Oleh-oleh nomor satu khas Balikpapan adalah P.Y. Kepiting P.Y. Kepiting Oke, gue bawa produknya nih Ini dia gila Oke Namanya Mr. Krabs, Kepiting Crispy ini ya Ini jadi distribusinya dimana aja bro? Jadi kalau yang Mr. Krabs ini Produksinya sekarang udah di Jogja Di Jogja Beda dengan Kampung Timur Kalau Kampung Timur itu posisinya itu adalah Oleh-oleh khas Balikpapan Jadi kalau mau dapetin Kampung Timur Itu harus ke Balikpapan Oke Nah sampai di sana itu distribusinya itu sudah ke semua toko oleh-oleh di Kaltim Dan ke retail retail modern Retail retail modern Dan produksi di Pulau Jawa Oke, oke Nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan nih ya Oke, nah gue mungkin sekarang pengen nanya lebih detail Gimana cerita lu Cerita Mas Filsani sebelum ada Mr. Krabs ini dan terdistribusi sampai sekarang? Pasti kan ngalamin momen-momen yang struggle-nya dan lain-lain Nah lu bisa ceritakan nggak dari awal tuh gimana gitu? Kalau ngalamin momen struggle sih banyak ya Nah waktu itu gue kepikiran ada salah satu saudara yang di Kaltim ya Di Kaltim waktu itu karena dia bukan pengen negeri mutasi tiap 2 tahun Jadi momennya waktu di Kaltim dia ada di Balikpapan Nah saya ngomong boleh nggak saya ikut om saya waktu itu? Boleh nggak saya ikut? Ya silahkan tapi sebentar lagi saya mutasi Udah nggak apa-apa lah yang penting saya ada batu loncatan minimal bisa tidur dulu lah disitu gitu kan Setelah saya cari kerja, dapet kerja silahkan memutasi gitu kan Jadi setelah itu ya sempat kesana terlunda-lunda juga Akhirnya begitu Disana ngelamar kesana kemari Alhamdulillah diterima di sebuah perusahaan tambang Oke Keren kan? Pekerjaan pertama pada saat itu Ya pekerjaan pertama Keren ditambang Tahu nggak jabatannya apa? Supir Supir truk Jadi supir truk? Oh oh Supir truk gue Dan setelah gaji juga Masih UMR ya Waktu itu gaji UMR disana Sekitar 2 jutaan Sekitar 2 jutaan Berapa ya? 2007 waktu itu ya Tapi disana kan Living costnya tinggi banget bro Jadi kalau Apa ya Di Jakarta atau di kota-kota lain Bakso mungkin bisa Ada yang 5 ribu, 10 ribu Disana itu udah 15, 20 Jadi jatuhnya lebih tinggi daripada di Jakarta kan? Iya kalau di Jakarta kan segmented ya Yang menang ke bawah ada Yang menang ke bawah ada Yang menang ke atas ada Gaji segitu ya cuma cukup buat Apa ya Hidup aja Nah setelah saya bekerja Ternyata om saya memutasi Saya tinggal sendirian Terus 2010 ya 2010 saya ikut Salah satu seminar Ada seminar bisnis nih Ada seminar bisnis Ternyata kalau mau sukses Jangan jadi bekerja Katanya gitu kan Di provokasinya begitu Kalau mau kaya Jangan jadi pegawai Segera memajukan diri Wah ini yang gue cari Kan ada jargon-jargonnya tuh Botol, bobol, bonol gitu kan Berani optimis duit orang lain Berani optimis modal orang lain gitu kan Jadi jadi pengusaha Nggak perlu modal Jadi pengusaha bisa modal dengkul Bahkan kalau Nggak punya dengkul Bisa pinjam dengkulnya orang lain gitu kan Oke Keren banget Radikal gitu kan Tapi ya ini yang gue cari Seneng gitu kan Hal-hal yang berbau Apa ya Kenakal gitu kan Wah ini yang gue cari Wah gue ikut langsung tuh Ikut singkat cerita gue Buka ayam goreng waktu itu Pernama kali Ayam goreng Buka ayam goreng Ya Alhamdulillah Empat bulan gagal Setelah gagal Gue tau gak Gue nikah pakai kartu kredit Kartu kredit Jadi ketika gagal ayam gorengnya tuh Ayam gorengnya gagal Tutup Waktu bikin ayam goreng Gue udah tunangan Lu udah tunangan pada saat Udah tunangan Udah tunangan kan ditanya kan Iya dong Kapan mau resminya Kan gitu kan Sama mertua kan Saya bilang Maksimal 2 tahun lagi Saya bilang Saya kumpulin duit dulu Oke Nah Setelah 6 bulan Bangkrut itu bisnis Bisa saya tutup Nah terus Ibu mertua Telepon Ini kamu Sama-sama merantau disitu Kamu disini dikira Ngobro kebo Sama tetangga-tangga Saya gak enak Gimana Kalau Dipercepat aja Saya sebabnya Dari Vector Dari Vector bilang Yaudah kapan bu Nanti abis lebaran ya Saya ditantang begitu Iya Saya bilang Iya dulu Begitu tutup telepon Dari mana ini kan Gue nganggur Terus Apa ya Ini Aduh Padahal lu kan gak punya Apa-apa ya Gak apa-apa Kerjaan sudah gak ada Bisnis hancur Tapi kan orang tua taunya Bisnis saya disana jalan Itu lah Nah yang gue tutupin Jadi katanya Apapun kesulitannya Jangan sampaikan kepada orang tua Sampaikanlah yang Indah-indah Yang kabar yang baik Supaya dia mendoakan terus Jadi kalau Menyampaikan sesuatu yang negatif Malah jadi pikiran kan Jadi beban Jadi kalau orang tua tanya Gimana bisnismu Jalan Alhamdulillah Doain aja Nah itu tutup Orang tua nelfonin Ini bentar lagi kamu nikah Kamu udah siap duit Belum Sudah bu Tenang aja Besok saya pulang Kalau saya pulang Bayarin aja semua tuh Bayar rias pengantin yang udah dipesan Undangan yang udah disebar Jadi orang tua udah nebengin dulu Uangnya Udah Bukan nebeng ya Jadi memastikan Ambil tiap hari Telepon memastikan Kamu khawatir Kamu mau nikah Dengan bisnismu masih kayak gitu Udah berani memutuskan kamu Ya udah sabar Udah tenang aja Ada duit Saya-saya rame banget disini Padahal gak ada Gue lagi di kamar Di kos waktu itu Bingung Waduh duit dari mana lagi ini Udah terlanjur Terus gue tanya ke Ibu mertua Bu Undangnya udah disebar Udah dibagiin Udah semuanya Kenapa? Ya gak kenapa Mastikan aja Padahal Kalau belum gitu Gue masih sempet Tunda dulu deh ya Gue masih nganggur gitu kan Tapi udah terlanjur disebar Mau gimana lagi Masa mau diambilin lagi Diedit lagi kan gak mungkin Terus diars pengantinya Sudah di plot waktunya ya Kapannya Jadi Aduh gimana ya Akhirnya dah Waktu itu Gue ada kartu kredit Gue gesek lah Bule jinjen kawin bro Set Bule jinjen kawin Bule nikah Sama ada salah satu temen Yang Yang Apa ya Membantu Alhamdulillah Kejadian nih kak Oke Boleh gak Ceritain masa-masa struggle lu Ketika lu nekat nikah Dengan hutang kan Jatuhnya Apa yang terjadi pada saat itu Yang terjadi ya Apa ya Gue jadi gak enak sama istri kan Jadi Aduh Gue menyerumuskan lu ini kan Apa Ditagih Diteror Sampai ke istrinya segala macam Diteror Ditatengin Begitu dateng Dep kolektor kan Ya paling gue kasih rokok Ya udahlah Itu akan saya bayar Saya bilang gitu Itu akan saya bayar Tapi gak sekarang Dan saya gak akan kemana-mana Gak akan melarikan diri Saya tetap ada disini Saya ngontrak Hidupin Percuma Kamu Apa ya Intimidasi saya Percuma kamu Bahkan memukul saya Silahkan Saya serahkan Oke Tapi kan ya jadinya hukum kan itu Iya Jadi mau berkata kasar Seperti apapun Silahkan Saya dengarkan Betul kan Berapa Nominal utang lu Pada saat itu Nominal utang Kurang lebih Seratusan lah Seratus jutaan Seratus lebih Dan kenapa lu bisa sepede itu Untuk bilang ke mereka Ya udah Terserah lu Ya meyakinkan Biar dia pergi Oke Iya Soalnya ngoceh terus Kalau lu disitu kan Itu pertama kali kan Tapi lu di tagi Kayak gitu kan Iya Di tagi itu jadi Ya gue sering Sering sama senior Sama mentor-mentor Itu kan Udah dengerin aja Yang penting gak mukul aja dia Gitu kan Kalau mukul kan Sudah jatuhnya Tenang aja Kalau mukul ngomong sama-sama Lunas gitu Utang malah kamu Dapet lebih Utang kamu cuma seratus Kalau kamu dibukul Kamu tuntur dua ratus Kamu masih dapet seratus kan Oke Bener juga Jadi itu gak bakalan mukul Guru gitu Gak bakalan Udah deh Percaya aja Udah Bener juga ya Ya udahlah Gitu dia dateng Mau ngapa Mau nagih Yaudah kondisi saya Masih begini Istri saya Masih hamil Begitu Kalau saya punya duit Mendingan buat beli beras dulu Daripada buat bayar lu Itu akan saya bayar itu nanti Tapi gak sekarang Kasih saya waktu Kasih saya kelenggaran Untuk membangun bisnis Ketika itu Bisnisnya mulai maju Itu akan saya lunasin Dan saya janji Saya akan kemana-mana Nah dia terus Terus Setiap dateng Ya cuma jadi Oh ya Itu doang Jadi udah gak ngomong kasar-kasar lagi Dateng kasih rokok nih Tandatang dia Yang penting Saya udah ngunjungin kamu Buat laporan ke atasan Tapi udah mulai Nyicil-nyicil tuh ya Agak Aku itu dateng kasih rokok Tandatangan Udah pergi sana Dateng lagi kasih rokok Tandatangan Udah pergi sana Itu kan Bosan dia kan Nah akhirnya Itu Begitu Buka Tercipta lah itu Martabak Mini Martabak Mini pun gagal juga Utangnya nambah lagi Utangnya nambah lagi Karena menjolimi orang itu tadi ya Menjolimi Gagal lagi Semakin santer Ini gak cuma utang sama Perbankan deh kartu kredit Utang sama personal orang juga Banyak waktu itu Sampai Kalau personal kan takut Bisa-bisa aja kita di belakang Diculik atau apapun ya kan Karena Kalau orang Gak mesti Gak sesuai prosedur Kalau bank kan masih Mempertimbangkan hukum ya Kalau orang kan Gak bisa ditebak Responnya Nah itu tetap Cabanya sama Tunggulah Tunggulah Nah singkat cerita Sudah Nganggur lagi Saya Terus Amunisi terakhir Di penghujung 2012 Mungkin Desember lah Desember 2012 Sudah ya Kita bisnis apa ya Waktu itu saya pikir Bisnis naik aja deh Kalau balik papan kan terkenal Dengan kepitingnya ya Tapi selama ini Kepiting jadi makanan berat Nah gimana kalau jadikan makanan kering Kan belum ada Saya ngomong sama istri-istri masih Ya terlalu lah Yang penting konsisten Jalani Yuk sama-sama jalan Nah Terus modalnya dari mana Ya gak ada Gak ada sama sekali Jangan kan buat modal Buat beli Makan besok gitu Buat beli beras besok aja Gak ada Akhirnya apa Kalau waktu itu gue udah punya anak ya Oke Gak punya anak boleh beli pampers aja Gak ada Buat beli susu Apalagi susu gitu kan Ya udah Amunisi terakhir kita apa Cincin kawin Cincin kawin gak adekin bro Gak adek Gak adek Dapet waktu itu Dapet berapa ya 1.800.000an lah Buat bayar Kontrakan rumah Tapi kan kontrak Nunggak Sudah ibu kos Sudah Ngocek-ngocek kan Nah Kontrakan Bayar Berapa bulan Tunggakan Macem-macem lah Termasuk beli beras Beli sayur Buat makan besok Nah Dari Gak adek Cincin kawin itu Sisa rumah 100.000an Itu yang saya pakai Buat Bangun bisnis Kampung Timur Yang sekarang jadi Nomor satu oleh-olehnya Balikpapan Yang akan jadi ibu kota 100.000an 100.000an Dan itu sampai Sampai Gede Sampai sekarang Gede sehingga ya Tujuan-tujuannya saya Masih Impiannya masih Besar gitu kan Jadi kalau bilang Sukses Saya belum merasa sukses Karena Impiannya masih jauh Nah hingga seperti inilah ya Dari nol hingga seperti ini Cuma modal 100.000an Tanpa hutang Oke Nah karena mau hutang gimana Sudah kolek 5 di bank Bahkan Jangankan Bang Temen aja Gak percaya Ah begitu Filsa datang Ini pasti Wures-wures Paling Minta modal Minta utang Gak ada yang percaya Udah Ya udah Itu satu-satunya Munisi saya terakhir Saya ngomong sama istri Kalau ini kita gak bisa Nebus cincinya lagi Kalau ini habis Kita gak bisa Pilih apa-apa lagi Kita sama-sama Orang miskin ya Gak mungkin kita minta Sama orang tua Saya pulang aja lah Kita pulang kampung Entah Mau tani kek Atau mau apa kek Urusan belakang Pokoknya yang Ada di benak saya Keyakinan saya Gak akan Gak akan putus asa Pokoknya Ini yang munisi terakhir Dan harus sukses Nah 100 ribu itu Nah saya membuatkan Belanja kepiting Satu kilo cuma berapa Tepung berapa Ini berapa Nah belajarnya pun juga Sama tetangga sebelah kan Tetangga sebelah yang Dulu jualan Peye Peye kan Peye tadinya gede-gede ya Peye kacang Peye udang Dan seterusnya Gede-gede Jadi makanan pendamping nasi Nah saya Mematahkan itu Membuat Kecil-kecil Jadi peye kayak snack Nah isinya diganti ke piting Nah itu kan Menarik ya Nah itulah Begitu sudah Saya coba Saya cobakan ke teman-teman Ternyata Efek bola selju berlaku Terus membesar Terus membesarnya Dikenal sama Pemerintah Diajak pameran Kesana kemari Dibimbing Dibina Dan seterusnya Hingga terkenal Nah sebelum Kita bicara soal Kesuksesan Si kampung timur ini Gimana awalnya Lu Dari mulai belajar Sama tetangga Sampai tercipta Produk yang enak Itu kan Pasti butuh Proses panjang kan Jadi waktu itu Gini Kemasan adalah Iklan satu detik Yang bisa Merubah keputusan orang 180 derajat Contoh Lu jalan-jalan ke Indomaret misalkan Indomaret Jalan ke lorong Snek-snek Begitu lu Jalan tak-tak-tak Begitu melirik Satu detik Ada kemasan bagus Melirik balik gak Iya Apa nih Kemasannya bagus banget Gitu kan Gue payah kepiting Apa ya kok payah kepiting Baru dengar Kemasannya bagus Udah lah Beli dulu deh Coba Nah itu dari aspek visual doang Dari lihat kemasannya Dia beli Persetan dengan isinya kan Dia gak mikirin isinya enak atau enggak Yang penting aja beli dulu deh Kemasannya bagus Kita udah menang Produk kita laku Jadi kalau menurut saya Kemasan Dan rasa Jauh lebih penting kemasan Lebih penting kemasan Nah rasa baru nomor dua Setelah dia pulang Cobain Ternyata enak Maka akan Beli lagi Bahkan merekomendasikan ke temen-temen Kan gitu Nah jadi Yang pertama Kemasannya dulu deh Enak urusan belakang Nah jadi bikin seadanya dulu Payah kepiting Payah kepiting Diviralkan Waktu itu Masih BBM ya Black-black messenger Nah Viral disitu Viral terus sama Dinas-dinas terkait Membesar Nah perbaikilah rasa Gue pernah sama istri Goreng payah itu Dari subuh ketemu subuh Pernah Karena saking banyak ordernya Iya waktu itu Bikin Waktu itu ada Balik papan fire ya Balik papan fire Saya buka Ternyata ada orderan Yang mau jadi reseller Mau jadi reseller Besok Diambil ya Saya mau jualkan Nah Itulah rasa darah pertama Sekaya Dan sekarang Masih Membina hubungan dengan baik Baik banget orangnya Jadi Setelah itu Dia pesan Padahal cuma 20 pack doang 20 pack 20 pack doang 20 pack doang Gue Ngoreng dari subuh Ketemu subuh Senengnya minta ampun Waktu itu bro Jadi Produk aku laku Jadi padahal Camilan begini doang Laku Kadang-kadang Kalau mengingat Momen itu ya Kadang-kadang ketawa Ya terharu juga Oh iya Kok bisa laku Semangat kan Begitu Dari situ mulailah Membulung lagi Oke Nah teman-teman Gue penasaran Pengen lihat lebih detail Tentang Kampung Timur Dan Mr. Crab Dan Mr. Crab Jadi teman-teman Bisa nonton video Dari kita Soal Kampung Timur Sama Mr. Crab Yang satu ini Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Yang memiliki hasil laut yang sangat melimpah dan terkenal akan rempah-rempahnya Mengambil peluang dari hal tersebut Azra Sentosa Jaya berkomitmen untuk menjadi perusahaan snack yang mengolah hasil laut Indonesia Azra Sentosa Jaya memanfaatkan kepiting sebagai bahan baku utama untuk mengolahnya menjadi makanan ringan khas Indonesia Yaitu peye Dikemas secara modern Azra Sentosa Jaya menciptakan brand produk tersebut dengan nama Peye Kepiting Kampung Timur Agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia Peye Kepiting adalah sebuah produk yang saya ciptakan di tahun 2012 Awal mulanya Saya makan sebuah produk makanan kemasan yang kemasannya cukup eksklusif Kemudian setelah saya buka Ternyata isinya makanan tradisional Ini aneh saya pikir Makanan tradisional dikemas secara eksklusif Dari situlah ide awal Peye Kepiting Awal mula Peye Kepiting ini diciptakan pada tahun 2012 Kami membranding sebagai produk oleh-oleh khas kota Balutpapan Namun seiring berjalannya waktu Peye Kepiting Kampung Timur memiliki banyak peminat di seluruh Indonesia Sehingga saat ini Peye Kepiting Kampung Timur menjadi cengilan peye dengan bahan baku kepiting satu-satunya di Indonesia Peye Kepiting Kampung Timur diolah secara higienis oleh karyawan-karyawan yang berpengalaman Dan dikemas ke dalam kemasan yang didesain modern Azra Sentosa Jaya menanamkan nilai-nilai loyalitas kepada seluruh elemen karyawan Sehingga karyawan memiliki motivasi yang tinggi untuk membesarkan perusahaan Untuk membangun perusahaan hingga saat ini dibutuhkan kerja keras Komitmen dan integritas yang tinggi untuk terus membangun perusahaan Tidak hanya dari pimpinan namun juga seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya Peye Kepiting Kampung Timur memiliki beberapa varian rasa Seperti Peye Kepiting Original Peye Kepiting Pedas Peye Kepiting Seafood Peye Kepiting Lada Hitam Peye Kepiting Kampung Timur juga telah mendapatkan sertifikat halal Dari Majelis Ulama Indonesia Saat ini Peye Kepiting Kampung Timur mulai dipasarkan melalui retail-retail modern Dan distributor-distributor di seluruh wilayah Indonesia dengan pasar nasional Seperti Hypermart, Foodmart, Giant, Aston Hotel & Apartment, Swalayan, Toko Oleh-Oleh di Balik Tapan, dan lain-lain Agar memudahkan masyarakat mendapatkan produk Peye Kepiting Kampung Timur Azra Sentosa Jaya akan terus berinovasi dengan olahan-olahan laut lainnya seperti udang, cumi, dan ikan Agar dapat mencapai misinya sebagai perusahaan snack yang mengolah hasil laut nomor satu di Indonesia Terima kasih telah memilih Peye Kepiting sebagai snack unggulan Indonesia Kedepannya, kami akan terus berinovasi untuk memproduksi olahan-olahan laut yang lain Oke, itu dia video kerennya Nah, gue sekarang pengen nanya lebih detail tentang ini nih Gimana cara lo, tadi kan lo cerita Dari mulai ke tetangga nih, produknya jadi Sampai jadi, lo jualinnya tuh kayak gimana? Oh, jadi awalnya tuh peye kacang bro, belum baik ke Piting Oke Jadi sesuai dengan tetangga yang ngajarin itu kan peye kacang Jadi jualnya baik kacang juga Nah, ada satu hal yang kadang-kadang saya ketemu sampai sekarang Gue kampret-kampretin, gue silan-sialanin Karena dia ngomongnya pedes tapi Itu yang bikin saya jadi begini Oke, maksudnya gimana? Memotivasi saya Jadi ada sahabat temen ya, temen namanya Koko Lim Oke Iya kan? Nanya Koko Lim Ini kebetulan Chinese ya Chinese Nah, dia pesen tuh peye kacang tuh Peye kacang, filsaf saya pesen Pesen sekian gitu kan Begitu datang, saya anterin Segini banyak cuma 20 ribu gitu kan Iya, segini banyak gitu Iya Satunya berapa emang? 2 ribu Tau nggak dia ngomong apa? Kalau kamu jualan 2 ribuan Kapan kamu kayanya? Itu nampar banget tau Bang, ini Cina ini ngomongnya sembarangan banget Tapi gue pikir-pikir Ya juga ya Kapan gue kayanya? Terus dia tanya gini Lu sehari produksi kuat berapa? Banyak 200 pack 200 pack Kalau laku semua Jadi duit berapa? 400 ribu Ya kan? 400 ribu Itu omset sehari Kalau laku semua ya Terus kalau sebulan berapa omset lu? 12 juta kok 12 juta Itu Goreng 200 pack kan Goreng 26 jam 26 jam Nggak tidur gitu kan Omset lu 12 juta di penghujung bulan Penghujung bulan lu masuk rumah sakit Buat bayi rumah sakit Karena lu nggak pernah tidur Goreng terus Oh iya juga Lu miskin lagi Gak ada duit lagi Gak akan pernah kaya kamu Bener juga Sialan Setan Jadi Mikir lagi Terus gimana kok? Jual mahal Nah disitu dia ngasih-ngasih clue Kemasannya bagus Bikin kemasan Ternyata begitu dikemas Terus Diferensiasinya nggak lupa ya Masa peyek kacang Biarpun Kemasannya bagus apapun Tetep produknya peyek kacang Nggak ada unsur ahad Atau momen wow gitu kan Ya tetep aja peyek kacang Gain-gainnya peyek kacang Harganya udah Ada gambaran orang Tapi ngomong peyek kepitif Nah Image kepitif kan mahal tuh Nah begitu Dijual Enak jualan mahal Akhirnya lu shifting dari kacang Menjadi kepiting Oke Lu racik sendiri juga tapi Pada saat itu Racik sendiri Tes, eksperimen Belajar sendiri Semua Oke Nah Ya otomatis memang HP-nya naik Tapi harga bisa berkali-kali lipat Naik kan Berjual mungkin 3 atau 4 kali lipat Nah begitu Gue tes Ternyata Kasih ke temen-temen gitu kan Temen-temen nanya Ini harganya berapa Gue mau ngomong Warga murah kan takut dimarahin kokol lagi kan Jadi Gue asal cepelos aja Gue ngomong 20 ribu Padahal berat banget itu 20 ribu tuhnya banyak banget gue anjir gitu Nah terus Tau nggak responnya yang dikasih Jawaban itu apa? Kok murah? Oh Oke Gue karena Pandai ngeles gitu kan Nggak mau direndahkan gitu ya Pandai ngeles jadi ngomong Itu promo Waduh Jadi kalau beli hari ini harganya segitu Tapi kalau beli besok-besok Harganya udah 25 ribu Dan lain-lain gitu kan Wah Jadi kan untuk Di-closing Jadi lebih Closing hari itu juga Nah pesen hari ini juga Barangnya pun dikasih besok Karena produksi hari ini udah pesanan orang semua Padahal nggak ada bro Nggak ada modal lagi buat beli bahan baku Oke Oke Dapet lah 200 ribu 200 ribu 200 ribu 200 ribu Belanja lagi Goreng lagi Besok kasihkan lagi Wah dari situ mereka udah update di BPM waktu itu kan Update di Facebook dan seterusnya Nah Sampai begini Oke oke Berarti Kemasan yang bagus Rasa yang enak Lo dinasehatin Akhirnya lo Lakuin Lo dengerin Jadilah Nah terus Prestasi apa nih? Setelah perjalanan tadi Ya Prestasi apa yang lo dapatkan Di Caltim ya khususnya ya Apa-apa sih yang lo dapatkan di Caltim Ketika lo jual paycaping itu? Cuma kali Kalau prestasi sih Mungkin bisa cari di Youtube ya Filsa Budambia Juara Wira Usa Mandiri Oke Juara Wira Usa Mandiri Waktu itu juara satu nasional ya Wira Usa Mandiri Jadi Wira Usa Mandiri kan Ya Tau lah Kompetisi Wira Usa Muda Paling bergengsi Nah gue kan masuk kriteria Masuk Seleksi-seleksi ini juara satu Oke Keren kan waktu itu Jadi itu hal yang paling membanggakan waktu itu Bisa Awarding di depannya RI1 Oke Di belakang RI1 ada orang tua Waktu itu gue ajak kan Gue ajak Ayo Insya Allah saya juara Kayaknya pilihnya agak kuat ini Mudah-mudahan sama Datang begitu Di umumnya juara satu Filsa Wow seneng ya Nangis orang tua Nah itu maksudnya Membanggakan Itu kita seorang mandiri Terus juara satu Di Karyapang Nusantara Terus Makanan khas Dan seterusnya banyak lah Sudah Kalau Yang begitu-begitu Berarti berkat Kampung Timur ini Jadi juara Juara Lomba dan lain-lain Oke Nah Tapi gue pengen nanya Penasaran gini Lu kan awalnya kan Jualan laut BBM Facebook Gimana caranya Sampai lu bisa masuk ke Toko retail di Indonesia Di Indomaret Di Giant Dan lain-lain Ya tentunya Yang penting masuk ke Toko retail itu kan ada manajemennya Manajemen yang bagian Menerima produk itu Namanya MD MD Bagian merchandise Oke oke Nah dateng aja tanya Mau ketemu bagian MD nya Saya mau masukin barang Oh Ya kalau ketemu sama sekuriti Atau apa Bilang aja udah ada janji Gitu aja Pertama kali lu masuk kemana Waktu itu pertama masuk ke Hypermart Oke Hypermart Terus disusul Giant Disusul Transmart Disusul yang lain-lain Pertama kali tapi lu langsung diterima Pas di Hypermart Ya belum lah Jadi begitu masuk Kebetulan ranya juga Enakan ya Pertama bagian MD Langsung ngobrol Persyaratannya ini pak Yang harus dilengkapi Tentu Mereka juga kan Toko Toko kan juga Berhak Memilih barang yang akan dia jual Dari segi marketnya Kira-kira ini barang laku atau enggak Terus legalitas Barang ini Bagaimana Karena itu kan berkaitan dengan Apa ya Pemerintah Ya undang-undang dan seterusnya Jadi kalau barang yang Belum ada legalitasnya Dia jual kan dia kena juga Bukan cuma produsennya Nah jadi dia punya Peraturan tertentu Jadi ini pak Peraturannya Legalitasnya harus ini 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 Terus masukin KTP Masukin ini Dan harus punya Rekening bank ini Karena kami rekanan Dengan bank ini Yaudah tinggal penuhin aja Gitu sih Kalau usahanya Udah berbadan hukum Kalau yang belum berbadan hukum Personal Enggak apa-apa Enggak ada masalah Bisa juga Yang penting minimal ada Pairnya dengan halal Itu bisa masuk Berarti gak sesulit Apa yang dibayangkan orang Gak sesulit Yang sulit itu Payment nya Oke Mungkin Kita udah cerita enak ini Lu Berhasil masuk hypermart Mana lagi Indomaret? Hypermart Giant Transmart Oke Ya itu aja Carrefour Carrefour kan Transmart disana Oh Carrefour Indonesia lah Gitu Lu sempet nulis di Facebook Dan tulisannya viral Ceritain Singkatnya Ya jadi Masuk ke retail modern kan Keren kelihatannya Wah Pamer kesana kemari Biasanya itu Kalau UKM-MUKM pemula Masuk ke retail modern itu Seneng banget Bisa pamer kesana kemari Itu bencana sebenernya Jadi kalau kalian lihat UKM-MUKM Yang pamer Masuk kesini Masuk kesini Itu Itu Saya yakin Dia lagi sakit kantongnya Oke Ya kan Karena apa Saya dulu lakukan Dan yang sama Pamer kesana kemari Keren ya udah masuk kesini Kesini Tapi Begitu Apa Pamernya gimana Aduh Tempuk jidat Ya kan Nah Susahnya itu ya gini Kita UKM itu masih kecil Ya kan UKM masih kecil Berhubungan dengan Retail modern yang Manajemennya sudah Sudah pro lah ya Sudah pro Sudah semua pakai SOP Nah kita Yang masih kecil ini Kadang-kadang kan Fleksibel Ngapa-ngapain Mulai dari produksi sendiri Cuci piring sendiri Jual sendiri Gak laku makan sendiri Gitu kan Dan kestabilan Apa ya Kualitas Itu juga Gak bisa Dipastikan Gitu kan Nah itu kan Terseok-seok Ya kan Berhubungan dengan Yang besar Nah itu Kadang-kadang Salahnya di situ Tapi ya memang Kalau untuk pemula Saya sarankan Jangan dulu deh Masuk ke term modern Karena ketika masuk ke term modern Ada yang namanya kontrak Trading term ya Namanya kontrak itu Per tahun Yang viral itu Waktu itu Ditentukan misalkan Contoh ini contoh Misalkan Pak Bapak Setiap bulan bisa Supply berapa Maksimal Nominalnya Misalkan Kalau dijadikan produk Ya Enggaplah Kalau sebulan 100 juta Yaudah Kalau 1 tahun Saya target 1M Mampu gak? Mampu gitu kan Waktu itu saya yain dulu Yang penting mampu Wah Udah Tangga tangga Nah di situ kan juga ada Namanya penalty Kalau kita denda ya Kalau kita Mereka PO Kita gak kirim selama 7 hari Kita kena Penalty Ya kena bayar Dari total Kontrak itu Trading term itu Misalkan 1M Minimal kita harus punya Uang nganggur 2M dong Betul Karena apa? Payment biasanya itu Paling cepet 30 hari Dari 30 hari Ini Dalam tanda kutip ya 30 hari dari nota Di store Ke meja Accounting Contohnya gimana? Nah Gue kemarin habis ngirim Nih satu truk Habis ngirim Dapet Ininya kan Nota dari sana kan Langsung Ya dapet Surat jalan Nah Ini kalau masuk ke meja Accounting kita Itu belum dihitung loh 30 hari loh Dari awal kan Kesepakatannya 30 hari ya pak Oke Cepet 30 hari 1 bulan doang Yaudah tangan tangan Banyak bener lah Dokumennya kan 30 hari ya pak Tapi kalau Dokumen ini masih sama Accounting kita Enggak ditagihkan ke sana Ya belum dihitung 30 hari Nah dihitung 30 hari dari situ Dari dokumennya Kalau lengkap dulu Kalau lengkap Misalnya kelengkapannya Ini prosedur penagihannya Itu ya Harus ada faktur pajak Terus harus ada Apa ya Surat jalan Terus harus ada nota Harus ada apalah seterusnya Nah Itu udah dipenuhi Kalau udah dipenuhi Nah 30 hari dari situ 30 hari pun 30 hari kerja Nah Kalau ditambah 1 minggu Jadi berapa 40 harian kan Berarti gak dihitung Gak dihitung Berarti dari awal Tapi kalau kita suratnya cepat Data base nya cepat Apa Surat keterangannya cepat Itu bisa langsung dong ya Bisa langsung Tapi UKM gak tau Soal itu Jarang Jarang yang tau Jadi kadang-kadang yang penting Oh iya ya Kontrak saya 1 minggu Pokoknya Setiap bulan saya harus produksi sekian Untuk saya keren Masuk Tapi begitu Ketahanan duitnya Fresh money nya gak ada Oke Tapi beneran Abis itu 30 hari kerja Sesuai Ya sesuai 30 hari kerja Nah begitu 30 hari kerja itu kan Selama 30 hari itu Ya kan Barang dikirim ke sana Apakah kita gak produksi Per bulan misalkan 100 juta nih ya 100 juta nih barang udah berangkat nih Nomornya 100 juta nih Ya kan Tapi Yang dipubrik itu tempat produksi Duit dari mana buat produksi Iya Nah ya kan Kita harus modalin lagi Iya bertelur luang di sana Yang ngendap ya Nah gini 100 juta harus diproduksi Nah 100 juta lagi di gudang Siap berangkat Oke Jadi ini keluar PO Begitu keluar PO Belum tentu loh langsung cair PO kadang-kadang di detail modern Asal ngeluarin PO Dia gak koordinasi dengan Bagian penagihan Bagian pencairan Kita gak mau tau Pokoknya barang Di display habis Bikin PO Udah mau habis Bikin PO Nah kita kan kadang-kadang sebagai UKM Semua di tangannya sendiri Lu apa yang kemarin aja belum dibayar Itu bukan urusan saya Kan gitu Tugas saya hanya mengeluarkan PO Kalau di toko gak ada Luarkan PO Loh gitu Ya udah Urusan dengan PO Ya kirim Adang kirim Nah ini kan Harus ada tim sendiri Jadi saran saya Harus ada satu orang yang ngurusin itu lah Selain dari masalah payment Ada masalah apa lagi Kalau bergelut dengan toko retail Ya itu yang membuat online UKM kan begitu Di hudang gak ada stok Di produksi gak ada stok Di barang perangkat Bingung cari pinjaman Nah yang Jadi kasus saya waktu itu Jadi waktu itu Di retail Salah satu retail ya Saya gak sebutan brand Karena kasusnya udah selesai sih Iya Nah waktu itu Sudah trading termnya Untuk Masuk ke DC Oke DC itu distribution center Distribution center Masuk ke seluruh Toko di seluruh Indonesia Masuk ke seluruh toko Dan Waktu itu sudah saya Iya kan Tapi keluarkan Sedikit-sedikit dulu Jangan langsung Seluruh toko Keluarkan PO Kita kewalahan Terus seluruh produksinya pasti Iya pak Oke nanti Kita keluarkan sedikit-sedikit dulu Keluarkanlah 10-20 toko dulu Keluarkan Nah baru supply sekitar 30% Saya kehabisan amunisi Gak ada lagi produksi Ini perlu beli tagi Baru ke sebelumnya 30% Berangkat kesana kemari semuanya Nah Gak ada lagi produksi Bingung lah saya ya kan Telah bingung Ini mau di Gimana ya Ternyata Proses 30 hari Plus Tanggal merah dan hari minggu Ya jadi lama Begitu dateng Ini harus ada faktur pajak pak Buset Faktur pajak Padahal kemarin saya Pake pajak yang gede Yang PKP itu kan Nah Dari situ Harus bayar pajak dulu Atas barang yang dikirim kemaren Oh Oke Gitu kan Jadi begitu notanya begini Bikin faktur pajak Buset pajaknya gede banget Oke Gak ada duit lagi Jangan kan buat produksi Eh jangan kan buat bayar pajak ya Buat produksi aja gak ada Akhirnya saya jual AC Mobil saya jual Buat bayar pajak dulu Nanti ini cairkan lebih banyak Jual mobil Jual kurang ini tambah ini tambah ini Jual buat bayar pajak Keluar faktur Saya taruh kesana Ini kan Faktur itu yang udah saya bayarkan Ingat ya Pajak yang saya bayarkan itu Atas barang yang dikirim kemaren Yang dikirim kemaren Ya kan Yang dikirim kemaren ya itu Nah Begitu udah Ini faktur pajaknya Jadi Dari meja antara meja itu lama juga Dari meja sini Tunggu orangnya tanda tangan Lagi makan siang Tungguin sampai sore Dia baru datang Terus ke Ke meja berikutnya Ke meja berikutnya Anu orangnya lagi cuti pak Nanti 2 minggu lagi baru datang Nah nunggu lagi 2 minggu lagi 14 hari lagi Nah begitu ke sini lagi Anu ininya lagi Nanti tunggu ini dari pusat Eh semacam-macam lah alasannya Seribu alasan Nah ini jadi waktu itu ya Saya Yang Perjanjiannya 30 hari kerja Jadi 5 bulan baru cair 5 bulan 5 bulan Itu pun Cairnya cuma Berapa persen ya 30 persenan lah 20 Iya Alasannya Kenapa ya kan Pertanyaan gitu ya Kenapa kok cuma 30 persen Padahal PO yang dia Keluarkan Ya kan Kita hanya Melayani Atas PO yang dia kirimkan Kan gitu kan Lu sendiri yang minta Kalau gua nggak Memenuhi PO lu Kan gua kena denda Kena penalti kan Nah sekarang begitu Begitu begini Seribu masuk gitu Ya kan Nah alasannya apa Katanya Overstock Wih ngamuk lah saya Gila loh itu Overstock Kalian sendiri yang Keluarkan PO Saya yang Saya hanya melayani Permintaan kalian Saya nggak rasa salah dong dari sini Dari perjanjian kontak Perjanjian kerjasama Saya sudah memenuhi Sekarang kok Kalian begitu Seenaknya bilang overstock Iya pak Ini keputusan manajemen Ini keputusan direksi Alasannya klisel lah Kalau direksi kan Untouchable kan Gimana saya Mau protes ngamuk sama direksi Mana kontaknya Mana teleponnya Kan nggak bisa Yang dijadikan Direksi-direksi mulu Sialan ini Harus Gimana caranya Jadi nggak bisa dijahirkan pak Kalau Ini belum ditarikin dulu Jadi diretur bro Oke dikembalikan Dikembalikan Kan Bikin emosi tuh Aduh dikembalikan Iya pak Ini keputusan dari pusat Kalau diretur nggak bisa Kalau belum diretur Nggak bisa dicairkan Aduh Yaudah Retur semua Tapi saya Ultimatum Kalau lewat dari satu bulan Saya nggak mau terima barang itu Wah Kalau disuruh ultimatum begitu Cepet ya ngumpulin barang Dari semua toko Kirimkan-kirikan Pakai kapal Tepat satu bulan sampai tempat saya Oke Begitu saya pegang produknya Sialan Tinggal seminggu lagi Expire Nggak bisa dijual dong Ah ini jadi Desktop Barang mati Bakar Sangus Banyak Wah itu waktu itu Collapse nggak karu-karuan lah Oke Nah Cuma saya 30% Jangan kan buat Bayarin semua Ya buat beli mobil lagi Nggak bisa udah Wah ngamuk lah saya Wah oke Kalian begitu ya main caranya Udah Saya tulis kronologinya Gini 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 Retail Saya kasih Ini kan Bintang-bintang sensor Bintang-bintang sensor Dari situ Banyak yang share Nah Waktu itu ada yang share salah satu Akun politik ya Akun politik Nah tulisan itu di copy Di wallnya dia Kan bawahnya ada tulisannya Filsa Budi Ambi ya Kalau ada sesuatu Saya siap di konfrontasi Gitu kan Karena sih ya warna saya punya Punya argumen yang kuat kan Owner kampung timur Balik banget Udah dia copy sampai situnya Dan yang disensor itu Yang di kasih bintang-bintang Dijelasin Bintangnya diganti buat Brand Brand itu ya Toko retailnya Dan fotonya juga Tokonya itu Makin viral Makin viral Nah dari situlah Langsung dari direkturnya Telepon ke saya Oke Jadi gara-gara tulisan itu Tulisannya viral Direktur dari toko retail itu Menelepon Langsung telepon pribadi Telepon pribadi ke saya Jadi ada apa-apa Apa yang dibicarakan Gini ya Kadang-kadang Kalau kita berhubungan dengan Perusahaan besar Saya sangat percaya Niatan baik Itu awal dari kesuksesan Orang sukses pasti niatnya baik Nah yang jadi masalah Bawah-bawahnya dia Itu yang gak baik Oknum kan Kalau mau kumpulitas Ke direksi aja Itu kan Nah itu yang Main-main begitu Yang gak bagus Tapi begitu Direkturnya yang ngomong Baik banget Apa motivasi saya kan Kami itu Visi-visinya begini Begini Saya seneng kalau ada begini Jadi Saya bisa tahu Kendala di bawah Tolong dong pak Ceritakan kronologinya Biar saya langsung Eksekusi Oke pak Saya percaya peniatan bapak baik Untuk kerjasama dengan UKM UKM lokal lah ya kan Untuk mengangkat Derajatnya UKM Tapi Pernah-pernahnya Bawahnya bapak ini Yang agak kurang aja Jadi kronologinya tuh gini Gini Oh gitu ya pak Langsung Wah langsung Di abis itu Tapi gak ngefek juga Yang kemarin udah dikembalikan Gak bisa cair juga Oh jadi dalam segi kurian Hanya pembenahan manajemennya dia Oh berarti dalam segi kurian Lu masih menanggung Ya tetep Sampai sekarang Oke Cuman cuma mau ngejadi inputan dia Untuk Ya memperbagi Jadi Dari situlah mereka mungkin Ada ini Lu jatuhnya masih Menjatuhnya ya Tetap lagi dan gak puas lah ya Tetap lagi dan gak puas Oke pak saya akan tindak lanjutin nanti Mudah-mudahan masih mau bekerja sama dengan kami ya pak Iya pak asal kemarinan Dibaikin pak Jangan kayak gitu lah Itu merugikan saya Khusus UKM ada umumnya Coba lihat tuh yang komentar Hampir sebanyak sekali UKM yang komentar senada Bunyi itu gini Ini sama persis dengan saya yang saya alami Terwakili Gitu kan Cuma mereka kan gak berani bersuara Dan gak bisa Menuliskan kronologinya Jadi banyak sekali UKM-UKM seluruh Indonesia yang Pernah berhubungan dengan retail-retail gitu kan Ini sama persis kejadian saya gitu Oke 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 Nah Silahkan perbaiki Kalau sudah perbaiki Saya baru mau Ya udah diperbaiki lah Nah Akhirnya MD nya itu ngubungi lagi Pak silahkan masukin pak Sekarang udah bagus kok Berkat ya Ya Alhamdulillah Berkat tulisan Bapak kemarin Ada pihak-pihak yang diberhentikan gitu Memang yang saya juga gak cocok Saya juga keberatan Saya sebenarnya berat menyampaikan sesuatu kepada Yang UKM-UKM Karena tapi itu Tendensi dari atas gitu kan Makanya Ya saya begitu Tapi yang itu-itu udah gak ada pak Udah baik Sekarang udah bagus Silahkan masukin lagi gak apa-apa Kamu tunggu Masukin lagi lah Dan akhirnya? Masuk, lancar Tapi tetap kita harus punya backup dana Sesuai dengan trading termnya Yang tadinya 5 bulan Jadinya lancar aja ya Ya lancar Oke 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 Wah ternyata panjang juga ya Kalau ngomongin Sukaduganya retail Indonesia ya Iya Makanya tadi lu bilang Kalau orang baru masuk retail Indonesia Itu berarti ada something yang gak beres dong Iya Kalau pamer-pamer lah Masuk sini Masuk sini Ketawa aja Iya Jurutnya yang dibanggakan Yang cash-cash Main cash Kayak lu Enak gitu Gak bakal masuk Gak bakal masuk Oke Gue mau naik pertanyaan terakhir nih ya Untuk menutup sesi kita kali ini Apa tips dari Mas Vilsa Untuk temen-temen yang sekarang sedang menjalankan usaha? Tipsnya ya Buat yang mau mulai bisnis Pemula Sadarlah tentang packaging Kemasan tentunya ya Produk apapun bisa dikemas Jadi kalau Mungkin kalau Di ini lu kan Prinsipnya Kalau jualan online Itu seputaran produk 5P gitu ya Iya Tapi kalau saya yang offline Semua produk bisa dijual Asal tau marketnya Semua produk ada Ada pasarnya Iya kan Semua produk ada pasarnya Tinggal cari Kolangnya dimana Perkumpulannya dimana Itu bisa Nah jadi semua produk Bisa dikemas Bisa dijual mahal Asal kemasannya bagus Branding tentunya kan Jadi kalau kemasannya bagus kan Tadi sudah saya jelaskan Hanya dari aspek visual Orang bisa sudah membeli Apalagi rasa Kadang kalau UKM pemula itu terbalik Yang penting rasa dulu Yang penting rasa enak Pasti laku Belum tentu Rasa enak Kemasannya jelek Orang gak mau beli Gimana mau tahu itu rasanya enak Itu kesatuan lah ya Itu kesatuan Jadi kemasannya dulu yang penting Baru perbaikin rasanya Nah katanya lu juga ngeluarin sebuah buku ya Eh boleh Boleh gak disini Boleh dong Boleh Jadi Vilsa tuh udah bikin buku Judulnya Meraup duit miliran dengan kemasan yang cendek dan brand yang unik Oke Mbak Jelasin singkat Ini isinya tentang apa? Isinya itu tentang Bagaimana Ini kan cuma durasi berapa menit ya 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 Nah yang disini kan Lebih lengkap sebenarnya Lebih detail ya Lebih detail Dan Mulai dari Apa Isinya pengalaman semua Ya bukan Comot sama comot Ini dikabungin ya kan Oke oke Ini pengalaman saya semua Yang sudah saya Praktekkan Jadi Ini Konkret Karena saya sudah Nektekkan sendiri Jadi Mulai dari Gimana caranya Mengemasnya Kemasan apa yang cocok Karena kemasan macam-macam tuh Oke Ya kan Kalau misalkan untuk produk Snack gitu Snacknya snack apa dulu Cocoknya kemasan seperti apa Nah Oke Jadi intinya dari A sampai Z Tentang Pengalaman Pengalaman bisnis dan Ilmu teknis mengenai Packaging Nah teman-teman Jadi nanti kalau mau mesen Saya taruh linknya di deskripsi ya Teman-teman bisa langsung kunjungi linknya di deskripsi Bawa Untuk baca buku ini Oke Terima kasih atas kesempatannya Terima kasih atas kesempatannya Terus lu juga punya Instagram ya Ya Oke ini Instagramnya Vilsa Silahkan Boleh Terus ini juga Youtubenya Terus Vilsa juga katanya mau bagi-bagi buku Buat para penonton Jadi nanti Yang follow Vilsa di Instagram Bisa DM Vilsa Misalkan Follow Habis nonton Youtube Vilsa nih Gitu kan Nanti Vilsa bakal bagi-bagi buku di Instagram Kodenya Saya Followernya Riko Huang Ya Oke itu aja Nah teman-teman Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk like Comment Share dan subscribe video ini Untuk mendapatkan video-video berikutnya Dan semakin banyak orang yang dapat manfaat dari pembelajaran bisnis ini Amin Oke itu aja Saya Riko dan Vilsa Terima kasih dan sampai jumpa Dadah